Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dendi Surjat di video kali ini saya akan memberikan tips cara mengganti mainboard atau power supply pada LED Samsung yang mati total kita cek di sini LED nya mati total ya kita tekan power pada remote juga tidak menyala sedangkan lampu standby terlihat menyala ya lampu standby nya nyala tapi pasti tekan power dengan dengan remote tidak menyala malah TV yang atasnya menyala Oke sekarang kita tes remote nya masih berfungsi ya kita cek remote yang masih berfungsi dan kita cek juga infrared nya apakah masih berfungsi oke di sini masih berfungsi infrared nya masih terlihat hidup ya keluar cahaya infrared kalau kita tes pakai kamera sekarang kita tes dengan tombol manual kita tekan di bagian bawah sini tombol manualnya sampai bunyi klik Oke tidak menyala juga dan ini dia serinya UA43N 5003 43 inci ya Oke sebagai informasi tambahan kalau kalian membeli produk Samsung jangan sampai hilang struk pembeliannya atau bond pembeliannya karena Samsung itu tidak akan menanyakan kartu garansi tapi dia lebih mengutamakan struk pembelian karena di struk pembelian ini ada tanggal pembelian ada seri produknya dan ada nama toko tempat di mana kalian beli Oke tanpa menunggu waktu lama langsung saja kita bongkar unitnya kita buka casing yang belakangnya dulu dengan membuka bautnya satu persatu setelah melalui proses pengecekan oleh teknisi LED TV ini di ponis mati total karena e-pron nya bermasalah jadi kita harus ganti satu set mainboard karena untuk seri ini power supply e-pron dan lain-lain itu jadi satu di dalam satu mainboard Oke sekarang kita buka casing yang belakangnya dan kita lihat di sini yang namanya mainboard ya nanti kita ganti satu set ini saja jadi enggak perlu ribet Oke kita buka dulu baut mainboard nya dan untuk harga mainboard nya sendiri di pasaran sekitar Rp500.000 sampai Rp800.000 ya Oke sekarang kita copot bagian-bagian ini yang saya bulatkan merah ya jadi nanti harus diingat biar nanti pas pemasangan mainboard barunya kita tahu posisinya dimana oke guys ini dia mainboard barunya langsung saja kita pasang dan kita harus ingat posisi kabel-kabel yang tadi kita copot sebelumnya ya ya selamat menikmati oke sekarang kita tutup lagi casing belakangnya dan kita baut lagi nanti kita tes apakah sudah kembali normal pipi ini sebagai informasi tambahan untuk kalian yang masih bingung cara menghubungi servis sensor Samsung saya katakan nomornya di atas sini ya Oke kalian tinggal hubungi lalu tekan satu untuk bahasa Indonesia tekan dua untuk bahasa Inggris lalu pilih produk yang akan kalian adukan ke servis sensor Samsung satu untuk handphone dua untuk TV tiga untuk kulkas dan empat untuk mesin cuci dan AC caranya gampang banget dan bebas pulsa ya kalau untuk daerah Jabodetabek Insyaallah 12 hari sudah datang teknisinya selamat menikmati selamat menikmati setelah mengganti mainboard nya sekarang kita lakukan pengen cekan terlihat disini sudah menyala TV nya kalian bisa tes langsung dengan antena atau menggunakan USB atau DVD ya tapi kalau terlihat disini sudah ada gambarnya berarti TV ini sudah kembali normal Alhamdulillah selamat menikmati 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 tanda terima reparasi dari service center Samsung seperti ini ya kita lihat di sini partnya ganti part PCB mainboard Oke dan selama masih garansi selama TV ini masih garansi kita akan mendapatkan gratis spare part apapun itu ya yang penting yang tadi saya bilang struk pembelian atau bon pembeliannya jangan sampai hilang selama dua tahun karena garansi Samsung dua tahun untuk spare part dan satu tahun untuk panelnya Oke sekian dulu perjumpaan kita kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh